Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 5 MI Istiqomah Sambas Purbalingga Yang Pak Guru cintai Pada hari ini Kita bertemu lagi Dalam mata pelajaran Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pada kesempatan hari ini Pak Nurholis akan memberikan materi Tentang menu Insert Yang di dalamnya ada Menu lagi yaitu Ships Apa itu menu Insert Dan di dalamnya ada menu Ships Mari kita simak Materi tersebut Oke sebelum kita melanjutkan materi Kita buka dulu Program aplikasi Microsoft Word tersebut Oke karena kita sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word Kita langsung saja Klik dua kali Icon yang ada di desktop tersebut Oke langsung saja ya Klik dua kali Microsoft Word Kita perbesar 120 ya Biar kelihatan Oke Langsung kita masuk materi Tadi Pak Nurholis akan memberikan materi Insert Menu Insert Nah ini ada menu Insert Klik menu Insert Nah Di dalamnya ada berbagai macam menu Di sini Ada menu lagi Nah kita masuk ke Menu yang Ships Anak-anak yang ada usahnya Tulisannya Saps ini ya Bacanya Ships Oke Kita langsung klik Menu Pada Institus Yang tulisannya Ships Klik yang ada Gambar hitam kecil ini Klik Nah Oke Anak-anak Nah di sini Banyak sekali Ada gambar-gambar Ada gambar Langun datar Terus ada Anak panah Ini ada panah Ada Lambang-lambang matematika Ada flowchart Ada bintang Terus ada di sini Seperti bentuk awan Atau kalau Gambar orang Ngomong itu Di sini ada Iya Oke kita coba Kita mencoba Mau menggambar Bendera merah putih Iya Bendera merah putih Kita Bikin tiangnya dulu ya Pakai Bangun datar Persegi Persegi panjang Tersebut Klik Kita pilih Yang persegi mana Mau yang di atas sini Atau yang di sini Boleh Bebas Yang menunjukkan Persegi Mana Boleh Mana yang kamu suka Misalnya di sini Klik Persegi Ya Terus Caranya Setelah di klik Tadi Taruh di Halaman Di sini Lembar halaman ini Terus di klik Jangan dilepas dulu Jangan dilepas Terus Tarik terus Terus Nah ini kita mau Bikin Tiang Bendera Ya Itu tiang Bendera nya Sudah ada Kita kasih Warna Caranya Klik dulu Ini Gambarnya Objeknya ini Warna ini Objeknya ini Kita klik dulu Nah di setiap Pocok-pocoknya ini Ada Bulatan-bulatan Ini tujuannya adalah Untuk memperbesar Dan memperkecil Coba ya Kita masuk Ke Ada Titik-titik Bulatan kecil-kecil Kita tarik ya Untuk memperbesar Dan memperkecil Kita klik Tarik ke kanan Untuk memperbesar Ini juga Kalau pojok sini Klik Tarik Ke atas Juga boleh Tarik ke bawah Tarik ke samping Juga boleh Seperti ini Tarik ke sini Dan Tipe kecil Ya Tiang sudah jadi Oke Cara memberi warna Seperti Waktu pelajaran Waktu pertama Awal-awal itu Ada drawing ya Draw Ini Diklik Nah Terus Begitu di klik Lihat Klik Nah Di atas ini adalah Menu format Nah ini adalah Menu untuk Objek ya Set tadi Nah masih ingat Ini ada cat Ditumpahin cat itu ya Itu adalah untuk Memberi warna Klik aja Klik disini Mau dikasih warna apa Misalnya Yangnya warnanya Coklat Iya Kita mau membuat bendera merah putihnya Oke Bendera merah putih itu ada dua warna Yang pertama itu atasnya merah dan yang bawah putih Masuk insert Ya Masuk menu lagi Ships Nah kita cari bendera Bendera yang mana ya Kita cari bendera Nah ini Ya ini Benderanya ini ya Pakainya ini Masih Bisa lihat ya Ini ya Anak-anak Klik ini Klik Nah Terus Taruh disini Klik Jangan dilepas dulu Tarik dulu Tarik terus Tarik 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 Ya Lepas Ya Ini warnanya Apa Diklik Ini bendera Yang atas Diklik Terus ini format Sudah keluar Terus Ships 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 Dikasih warna apa Dikasih warna merah Iya Merah Terus warna putih Warna putih Bendera putihnya Insert lagi Insert Ships Kita kasih bendera lagi Klik Yang kedua Yang putih ya Disamakan Yuk Atasnya disamakan disini ya Dari sini Klik Tarik Jangan dilepas Oke Disamakan Dikira-kira Kira-kira sama Kalau sudah Dilepas Iya Dilepas Loh Pak guru Oh warnanya biru Nah Diganti Ganti warnanya Yuk Diklik Caranya Nah lihat Kalau kita klik di luar sini Ini Garis-garis pembatasnya ini Nanti Hilang Diklik disini di luar ya Klik hilang Nah caranya Ini harus diaktifkan dulu objeknya Diklik dulu Klik Nah klik Ya itu Nanti Nampak di Membatas-membatas Kiri kanannya itu sudah ada Titik-titiknya Itu harus Mengaktifkan dulu Caranya Setelah di klik Terus format ini Terus ditumpahin Cet lagi Yuk Warnanya apa Putih White Klik Ya Sudah Berubah warna putih Loh pak guru ini belum gandeng Oke Ini di klik dulu Klik Putihnya di klik Terus tarik ke atas Pelan-pelan Pelan-pelan Kalau sudah Lepas Iya Sudah Oke Loh Ini tiangnya belum nempel Pak guru Oke Kita tempel tiangnya Tarik Set Iya Lepas Oke Jadilah Tiang bendera Merah putih Dengan benderanya ya Oke Sudah jadi Nah Kalian sudah bisa Mengikuti Hati yang di rumah ya Ya Sambil Bersama-sama dengan Pak Norholis Kita cari dengan pelan-pelan Oke Sekarang Gambar yang lain Pak Norholis Akan memberikan Seperti penguman Masuk Sips Terus kita cari Gambar penguman-penguman Biasanya kalau Zaman dulu kerajaan itu Ada Kertas Yang digulung itu ya Ini ada ini Disini Cari yang disini nih Pilih yang disini nih ya Klik Ya Terus taruh disini Klik Jangan dilepas Jangan dilepas Ya Kira-kira Seperti ini Ya Sudah Nah Sekarang Lihat disini Nah Di pojok-pojok Kanan-kiri Bawah disini Ada bulatan Bulatan Seperti ini Fungsinya untuk apa Ini fungsinya untuk memperbesar Dan memperkecil Lihat mouse-nya Begitu diri Kasihkan titik-titik pojoknya itu berubah jadi apa Nah Jadi panah Sebelah sini juga berubah jadi panah Yang sini berubah jadi panah Ini berubah jadi panah Kita coba kita tarik ya Tarik Yang sebelah pojok Wuh Tambah besar Yang ini Tarik Loh tambah panjang Yang ini kita Tarik Kedalam Wuh Tambah kecil Yang ini Loh Tambah kecil Yang ini Kita tarik Kita tarik kesana Sini Tambah besar Tambah kecil Tambah lebar Tambah panjang Ini ya Ini tambah panjang Ini Ya Terus Yang ini Pandu polis Ini ada hijau Ada bulatan hijau Kecil ini Untuk apa Ini Adalah untuk memutar Gambar Memutar objeknya Letakkan di Bulatan hijau Ini ya Mouse nya berubah jadi Panah Nah ini panahnya Melingkar itu ya Digerakkan Tarik Gerakkan kesana Kesini juga bisa Kesana Kesini juga bisa Nah Kita miring sedikit ya Boleh ya Iya Terus ini Panah-panah Disini ada kuning Ada warna kuning Untuk apa ya Ya coba Klik yang kuning Klik Terus Tarik Tarik Ya Lipatannya Bertambah besar Ini Tambah kecil Nah Ini adalah Lipatan kertasnya Itu gambar lipatan kertasnya Tambah besar Dan tambah kecil Itu ya Itu yang warna kuning Disini Oke Kita tarik segini ya Cukup ya Ya cukup Terus sekarang Klik lagi Ini belum ada lagi ya Anu batas kiri kanan Klik Nah keluar batas kiri kanannya Kita kasih warna Sips Kita ganti warna Pakai ini Boleh Kasih warna ini Yang disebelah kirinya ini juga ada Boleh Nih lihat Nih Nih disini juga ada Pilihan warna-warni juga Sini Nah ini juga ada Pilihan warna ini Lebih menarik lagi Mau pilih yang mana Misalnya warnanya Berah hijau Ya ini Klik Nah ini Ya itu Kelihatan Warnanya Aku hijau ya Terus Cara Memberi Tulisan disini Atau Text Ini Caranya Gampang Letakkan disini ya Mouse nya Siap ya Letakkan mouse nya Di gambar objek Petas yang digulung Ini gambarnya ya Terus Klik kanan Mouse nya Jangan lupa Bukan klik kiri Tapi klik kanan mouse nya Klik kanan Nah Klik kanan sudah Nah Ini keluar Cut Copy Add text Add text Add text Add text Pilih yang ini ya Siap Klik Nah Sekarang Nah disini sudah Ada mouse di tengah Itu yang Di pilih tengah itu Kita ketik tulisan ya Pakai caps lock Caps lock nya Diaktifkan Yang keyboard nya itu Berarti nanti tulisannya Huruf besar semuanya P Mu Mu Mat Enter Hari ini Ujian Tahvid Ujian Tahvid Oh ini kurang Spasi Ujian Ujian Tahvid Dilaksanakan Di Aula Ya Sudah Oke itu pengumuman yang sudah ada Pengumuman hari ini Ujian Tahvid Dilaksanakan Di Aula Pak guru Pak guru Pak nolis Ini aku tulisannya Pengennya yang bagus Oke gak apa-apa Masih ingat Merubah huruf Text Font Ini Ini Diblok dulu Diblok Terus ganti font nya Apa Bebas Ini Aku pengen Warnanya Apa Guning Merah 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 Ya Kelihatan Merah Klik Di luar Pengumuman Ya Sudah Jadi Sudah Bukan Oke Nanti Kalian Latihan Di rumah Masing-masing Kalian Kule Ini Insert Shapes Ini Dari Berbagai macam Objek Atau gambar Di sini Kalian Boleh Dibentuk-bentuk Atau Sesuai dengan Seni kalian Boleh nanti Latihan di rumah Untuk Menempel-nempel Objek ini Silahkan Ditempel-tempel Mau menjadi Suatu bentuk Objek Yang Menarik Boleh Mau apa Selesa di sini Silahkan Nanti dilatih-latih Semuanya Gambar-gambar tersebut Sehingga Menjadi Gambar yang Menarik Oke Itu saja Untuk materi Pada kesempatan Hari ini Silahkan nanti Dicoba-coba Di rumah Silahkan Membuat Berbagai macam Seni Di sini Menempel-nempel Sehingga Kamu menjadi Seorang Desainer Wah Hebat kan Jadi seorang Desainer gambar Di sini Oke Itu saja Dari Pak Nurholis Nanti kalian Latihan di rumah Ya Oke Sampai di sini Pertemuan pada Kesempatan hari ini Dari Pak Nurholis Ucapkan terima kasih Pak Guru Mengingatkan Jangan lupa Jangan jaga Kesehatan Ya Jangan lupa ya Jaga kesehatan Terus pakai masker Dan Sering-seringlah Cuci tangan Oke Terima kasih Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax